Jadi cabai yang kita tanam sebelah ini sudah besar, sahabat tani sudah berumur sekitar 2 minggu lebih Jadi kita buat kembali untuk tempat pembibitan tahap kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani sekarang kita berada di tempat pembibitan Yang kita buat dengan sistem atap plastik atau rumah plastik untuk tempat pembibitan Jadi di dalam rumah plastik ini kita buat rak, sahabat tani, untuk tempat menaruhkan polybag Tujuan kita buat rak ini adalah untuk mengurangi serangan hama jangkrek yang biasa bersembunyi di antara polybag Jadi kalau polybag kita susun di tanah, maka biasanya tempat jangkrek bersembunyi Jadi kita letakkan di rak yang kita buat sekitar tingginya sekitar 40-50 cm Untuk campuran tanah yang di dalam polybag ini Yaitu kita memakai dosis 1 pupuk kandang, kita campur dengan 5 tanah Bisa kita pakai takaran ember 1 pupuk kandang kita campur dengan 5 ember tanah Biasanya kita pakai pupuk kandang kambing, sahabat tani yang sudah kita komposkan selama 1-2 bulan Baru kita campurkan, lalu kita masukkan ke dalam polybag Setelah penyusunan polybag selesai, sebanyak sekitar 500 polybag Langkah selanjutnya adalah kita siram dengan larutan regen Regen ini kita pakai yang 50 ml atau botol kecil Cukup setengah tutup botol kecil untuk 10 liter air Kita aduk Nanti kita siramkan ke dalam atau ke permukaan polybag Tujuan kita pakai regen ini adalah Untuk mencegah serangan semut yang ada di permukaan tanah atau di dalam tanah polybag Yang biasanya menyerang biji tanaman cabai Biasanya memakan biji mudah yang kita tanam di dalam tanaman cabai Atau dalam polybag Lalu kita isi dengan biji cabai Dalam satu polybagnya kita isi dengan Dua biji Atau dua lubang tanaman cabai Jarak antar lubang di dalam polybag ini sekitar 1-2 jari Jadi jangan terlalu dekat sahabat tani Karena kan nanti jika ditanam di lapangan Batang cabai ini akan dipisah dalam satu polybagnya Jadi dalam satu polybag akan mendapatkan sekitar dua batang Setelah ditanam di dalam polybag Langkah selanjutnya adalah penyemprotan regen kembali Jadi sisa regen yang setengah tutup kos kuliter air itu kita semprot kembali Supaya biji tadi tidak jangan pergi atau tidak dimakan langsung Setelah tutup dengan karung lalu kita tutup dengan musa plastik Supaya kelembapan cabai terjaga Kita tutup Pemibitan ini sekitar 4-5 malam Jadi 5 hari 5 malam pemibitan ini kita tutup dengan musa plastik Setiap 2 harinya kita cek Jika tanahnya tidak lembab Kita semprot kembali dengan air biasa Ya lah sahabat tani itu saja cara Pemibitan tanaman cabai Dalam satu polybag Berisi 2 batang tanaman cabai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati